Halo semua, balik lagi di Telutvi. Kali ini kita akan bahas tentang 5P Nokia harga 2 jutaan terbaik di tahun 2023. Akan tapi sebelum kalian nonton videonya ada baiknya, klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Yang kelima ada Nokia C32. Nokia terus memberi kejutan dengan diluncarkannya ponsel murah terbarunya beberapa waktu yang lalu. Nokia C32 menggunakan 2 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 50MP dan 2MP yang mampu merekam video yang tidak resolusi 1080p pada 30fps serta memiliki 1 kamera depan beresolusi 8MP. Pada bagian depan pacunya menggunakan chipset handal Unisoc SD9863A1 dengan fabrikasi 22nm yang diperkod dengan 2 pilihan RAM 3GB atau 4GB dan memperinternal hingga 128GB yang masih bisa ditingkatkan dengan microSD. Beralik layar menggunakan layar PSLCD selesai 6,5 inci dengan resolusi HD+, dan persek rasio 20 banding 9. Selain itu, Nokia C32 sudah memiliki pemindai sidik jari pada bagian sami ponsel dan sudah menggunakan sistem prasi Android 13. Selanjutnya baterai jumbo 5000 mAh. Terima kasih telah menonton! Yang keempat ada Nokia G22 Nokia kembali meluncurkan ponsel terbarunya dengan spesifikasi yang mumpuni. Nokia G22 hadir dengan chipset handal Unisoc SD606 dengan fabrikasi 12nm yang diperkod dengan RAM 4GB per 64GB atau RAM 4GB per 128GB dan sudah menggunakan sistem prasi Android 12. Pada bagian kamera, menggunakan 3 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 50MP, lensa makro 2MP dan depth sensor 2MP, serta memiliki 1 kamera depan beresolusi 8MP. Beralik layar menggunakan layar PSLCD selesai 6,5 inci dengan refresh rate 90Hz dan beresolusi HD+, serta sudah memiliki pelindung layar koning Gorilla Glass 3. Selain itu, Nokia G22 sudah menggunakan pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel dan sudah memiliki fitur NFC. Selanjutnya baterai jumbo 5050 mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 20W. yang ketiga ada Nokia G22. Nokia 5.4 Ponsel ini menggunakan desain layar yang lebih kekinian. Layar Nokia 5.4 menggunakan IPS LCD 16,39 inci dengan resolusi HD+, dan berspek ratio 19,5 banding 9. Pada bagian kamera, menggunakan 4 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 48MP, lensa ultrawide 5MP, lensa makro 2MP dan depth sensor 2MP, serta memiliki 1 kamera depan 16MP. Beralih ke dapur pacunya menggunakan chipset tangguh Snapdragon 662 dengan fabrikasi 11nm yang diperkuat dengan 2 pilihan RAM 4GB atau 6GB, dan memberi internal hingga 128GB yang masih bisa diperluas dengan microSD. Selain itu, Nokia 5.4 menggunakan pemindai sidik jari pada bagian belakang ponsel dan sudah memiliki fitur NFC. Selanjutnya, baterai jumbo 4000 mAh. Yang kedua ada Nokia G20. Ponsel dari Nokia yang satu ini cocok digunakan untuk aktivitas fotografi. Nokia G20 memiliki 4 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 48MP, lensa ultrawide 5MP, lensa makro 2MP, dan depth sensor 2MP, serta memiliki 1 kamera depan 8MP. Pada bagian dapur pacunya menggunakan chipset handal Helio G35 dengan fabrikasi 12nm yang diperkuat dengan RAM 4GB dan memberi internal 64GB atau 128GB yang menggunakan sistem operasi Android 11. Beralih ke layar menggunakan layar IPS LCD 16,50 inci dengan resolusi HD+, dan spek rasio 20 banding 9. Selanjutnya, Nokia G20 menggunakan pemindai CD jari pada bagian samping ponsel dan sudah memiliki fitur NFC. Selanjutnya, baterai jumbo 5050 mAh. Yang pertama ada Nokia G11 Plus. Ponsel terbaru ini cocok digunakan untuk aktivitas gaming maupun fotografi. Nokia G11 Plus mempercayakan performanya kepada chipset Unisocity 606 dengan fabrikasi 12nm yang diperkuat dengan kapasitas RAM 4GB dan memberi internal 64GB, serta sudah menggunakan sistem operasi Android terbaru versi 12. Tidak hanya itu, kamera ponsel ini juga cukup oke berbekal dua kamera di bagian belakang dengan resolusi 50MP dan 2MP yang mampu merekam video hingga resolusi 1080p pada 30fps, serta memiliki satu kamera depan 8MP. Fitur lainnya, Nokia G11 Plus menggunakan pemindai CD jari pada bagian samping ponsel. Selanjutnya, ponsel ini menggunakan port USB Type-C dengan kapasitas baterai 5050 mAh. Itu dia 5P Nokia harga Rp 2 jutaan terbaik di tahun 2023. Untuk pembelian ada di deskripsi, ya guys. Apabila kalian suka dengan video ini, silakan like dan juga share video ini, ya. Terima kasih telah menonton!